Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas simulasi rangkaian doda sebagai clipper atau pemotong dengan menggunakan tina TI Rangkaian clipper atau pemotong berfungsi untuk memotong atau menghilangkan sebagian sinyal masukan yang berada di bawah atau di atas level tertentu Simulasi rangkaian clipper dengan menggunakan dioda dan tina TI Kita akan membuat simulasi rangkaian dioda sebagai clipper atau pemotong sinyal untuk sinyal positif Langkah pertama kita pilih dulu komponen-komponen yang mau kita gunakan Sama kita klik basic Kita pilih Volt generator Lalu kita pilih resistor Kita pilih semiconductor Kita pilih diodanya Kita juga butuh voltmeter untuk pengukuran Jadi klik basic Kita pilih voltmeter Kita pilih voltmeter Kita rangkai Ini kita rotate Satisfat port generator nya kita setting DC levelnya akan 0 signalnya kita pilih signal sinus yoda amplitude nya kita pilih 5V untuk melihat hasil dari motor gelombang kita bisa menggunakan analisis transient ini kita pilih 100 milisecond kita mau melihat 5 gelombang 5 gelombang sinus ini kelihatan ini kita keluarkan legendnya jadi FM1 itu warna coklat disini kelihatan bahwa gelombang positifnya terpotong menggunakan gelombang negatifnya tidak terpotong akhirnya sekarang kita coba kalau untuk memotong gelombang negatifnya ini kita balik kita disini klik Kita coba kita coba kita balik kita pakai analisis transience lagi ini gelombang negatifnya yang terpotong sedangkan gelombang positifnya tidak terpotong bagaimana kalau mau kedudanya maka tinggal kita menggunakan dua buah dioda yang arahnya berlawanan ctrl c, ctrl v kita tutup dulu kita balik analisis transience ini gelombangnya terpotong baik itu negatif ataupun positif jadi kita bisa rangkai dioda untuk sebagai pemotong baik sinyal positif negatif ataupun keduanya simulasi simulasi rangkaian clipper dengan menggunakan dioda jener dan kina ti kita akan coba mensimulasikan rangkaian dioda jener untuk sebagai clipper sebagai pemotong signal langkah pertama kita pilih dulu komponen yang mau kita gunakan kita klik basic kita pilih volt generator kita pilih resistor lalu kita voltmeter nya ini nanti untuk pengukuran kita klik simil konduktor kita pilih dioda jener sekarang kita coba rangkai ini kita roti kita coba pakai analisis maaf ini kita setting dulu signal nya jadi sinus yoda kita pilih 5 kita analisis kita coba cek dengan analisis transience kita pilih 100 millisecond untuk melihat 5 gelombang sinus nah disini terlihat mau yang gelombang negatifnya terpotong sedangkan gelombang positifnya tidak terpotong sekarang kita coba cek ini dioda jener ini punya tegangan breakdown nya berapa kita klik kita pilih disini tegangan breakdown nya adalah 6,8 sekarang kita coba kasih tegangan lebih dari 6,8 kita pilih disini misalnya kita ini gelombang nya kita pilih yang beri tunggu nya 10 oke sekarang kita lihat analisis transience oke nah disini gelombang negatifnya terpotong sedangkan gelombang positifnya terpotong tapi terpotongnya sesuai dengan besaran dari tegangan breakdown dari dioda jener nya sekarang kita coba tambahkan di 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 jadi dua kita rangkai secara seri ini kita copy ctrl c ctrl v ini kita rotate dan kita coba analis transience nah disini terlihat gelombang positif dan gelombang negatifnya terpotong sesuai dengan tegangan jener nya disini tadi tegangan jener nya sekitar 6,8 volt kalau kita ganti tipe dioda jener nya dengan tegangan yang lebih rendah misalnya dengan 3 volt kita pilih tegangan tipe dioda nya 3,8 2,2 3,8 2,2 ini punya tegangan breakdown nya itu 3,3 kita klik ok ok kita analisis transient karena yang dirubah yang ini makanya yang gelombang negatifnya yang terpotong sekitar 3,3 kita coba ini ganti lagi ini dengan 38 8 21 8 21 21 ok analisis transient ini terpotong tegangannya terpotong sebesar tegangan jendernya semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya terima kasih